Halo, Assalamualaikum, aku Aul Hari ini aku menunjukkan kamar tidur aku yang agak sedikit-sedikit berbau kipop Terus ukuran kamar aku ini 3x3 meter, mungkin kalian yang punya kamar ukuran 3x3 meter bisa terinspirasi dari kamar aku Dan aku juga akan berusaha membeli di description box barang-barang apa aja yang aku pakai Dan kalau misalnya aku lupa di mana aku belinya, aku bakalan cariin alternatif link buat beli barang-barang tersebut Oke, tunggu masa-masa lagi ya, kita mulai Oke, kalau kalian pertama kali masuk ke kamar aku, kalian bakalan ngeliat jendela dan di luar ada motor Ada aku Terus, di samping sini ada Pak, ini beli di Ikea Aku lupa namanya apa, tapi bahkan aku coba cari Terus ada Lilin Aromaterapi Ini aku beli di Informa Terus Essential Oil Sama kacang mata baca aku Di sampingnya ada kasur Kasur aku ini ukuran 1,6x2 meter Dan untuk spraynya, aku beli di Lazada Merknya Kintakun Bahannya tuh agak tipis ya, kalau kalian gak suka bahan yang tipis, aku gak rekomendasiin Tapi buat kalian yang suka bahan tipis tapi dingin, aku rekomendasiin ini dan aku suka banget sama ini Kenapa? Karena dia tingginya pas banget, nutupin semua kasur kamu Dan kalau kalian bersihin kasur tuh kayak gampang banget, tinggal ditarik aja ujungnya Tetet rapih gitu, gak perlu banyak effort buat ngerapihin kasur Oke Sebenernya kasur aku tuh ada headboardnya gitu Disini But I just take out the headboard days before record this video Soalnya kucing aku seneng banget manjat ke headboard Terus naik ke Apa yang namanya? Floating shelf Menjatuhin barang-barangnya dari situ Jadi daripada bereksiko dia menghancurkan barang-barang di rumah ini Jadi Aku lepasin aja headboardnya Karena setelah headboardnya dicopotin Kamar tuh kan jadi kosong gitu ya Melompong Abisnya aku tempelin, ah biar kayak anak-anak tambur gitu kan Dada-dada ekstasi gimana gitu Ternyata hasilnya seperti anak yang bucin banget Kelihatan kan, kalau dari foto ini Aku tuh adalah Apa hayo? Want it Betul banget Biasa aku senengnya Yohan Tapi sayangnya Aku gak punya Postcard Eh bukan postcard nih Foto card Yohan dari master name Jadi ini semuanya ada disini Foto-fotonya adalah Foto-foto dari master name Kalau aku beli card Cutholder Kebetulan Tiap aku beli yang Yohan Gak pernah dapet Ehm Apa? Foto cardnya Jadi aku tempelin aja yang aku punya Dan biasaku setelah Yohan adalah Kang Mini Cia Terus diatasnya Aku punya floating shelf Yang aku simpenin wall decor Terus Ini bunga kayak lavender kali ya Ini fake flowers gitu Aku beli di Kyson KL Terus ini Butt and body work scandal Yang kecil banget Kalau untuk floating shelfnya Aku gak bakalan cariin kalian linknya Yang buat dipakain ini Aku gak bakalan simpen juga Meskipun aku inget dimana belinya Karena aku gak rekomen Jadi aku tidak akan Nyimpen link-link yang tidak rekomen Karena pengrekomennya Dia agak turun Mulandai ke bawah gitu Kalau kalian pake barang yang berat Dia otomatis jatuh Kalau kata orang Sunda tuh Nge-golosor gitu ya Apa sih mas Indonesia Nge-golosor pokoknya itu lah Taraaa Ini belinya di Shopee Kalau ini aku lupa udah lama banget Belinya dimana online Taraaa Itu kasur dan headboard Terus kita pindah kesini Selanjutnya di kamar aku tuh ada Kipas Karena aku gak bisa banget kepanasan Terus Ini aku beli di H2R apa informa gitu Buat laptop Kalau di kasur Dan di atasnya adalah Gantungan baju Karena kamar aku terlalu kecil Buat punya proper lemari Jadi aku pake gantungan baju Kayak gini Ini aku beli di IKEA Nanti aku coba cariin linknya Pake dua gitu Terus aku gantungin baju-baju Pergi aku yang mesti digantungin Untuk Apa sih ini namanya Gantungan bajunya Hanger-nya ya Aku beli di Borma Yang sama semua Biar keliatan lucu aja gitu Rapih keliatannya Meskipun Bajunya gak keliatan Rapih-rapih banget sih Karena Susah banget Nyusun warna Dengan sesuai color coordinate Jadi I'm okay Di bawahnya juga Aku simpen Tas-tas aku yang gak Muat di pajang Sama Koper-koper Koper kecil dan Koper gede Dan untuk Floating shelfnya Kalau ini aku rekomen Ini aku beli di Informa Ukuran 60 cm Kali berapa Aku lupa kesananya Punya 60 cm Dan aku pasang 3 Panjang gitu Ke samping Kita lanjut ke atas Ada boneka Dikasihkan terlaku Calengan Another candle Terus kalau yang ini tuh Box Apa ya Oh ya Lightsticknya tuh PM Karena boxnya lucu banget Jadi gak aku buang Jadi aku buang Juga sayang Jadi aku pajang aja Di sampingnya Ada Koleksi tumblr Starbucks aku Ini ada Bangkok Kuala Lumpur Sama Singapur Kalau ini siapa ya Kayak cuman pajangan gitu aja Ini belinya di Shopee Sekarang udah banyak sih Kalau yang ready di Indonesia Dulu aku pay all Lama dari Cina Sekarang udah banyak di Indonesia Nanti aku coba cariin linknya Foto-foto aku Dan ini yang paling favorit banget Taraaa Ini Koleksi album aku Aku suka banget Itzy Ini dikasih dari Apa ya Tour Aku waktu nonton konsernya Itzy Bareng sama tour gitu Dari Bandung Mereka kasih Kayak Kudi bag Kenang-kenangan gitu Dalamnya ini Ini tebak apa Ayo Gak ada lili Eh gak ada lili Baterainya gak ada Jadi gak bisa aku tunjukin Ini adalah 2PM light boncer Light boncernya 2PM Ini yang aku dikasih Sama Fajaropal Terus kalau di belakang ini Ehm Plastik 2PM Yang kotaknya ada di atas sana Taraaa Oh iya Di atas itu ada Sebentar Aku tunjukin lebih dekat Ini adalah Tiket konser dan surat Yang dikasih sama Pak Bogum Waktu aku nonton Fund meetnya dia Kita balik kesini Disini tuh aku Tempat toret aku banget Karena Hmm Koleksi-koleksi Album aku ada disini Keliatan kan aku tuh Kpopers Angkot Angkatan kolon Isinya kebanyakan album 2PM Terus Ada JJ Project Ada Super Junior Super Junior Yang satu ini punya adik aku sih Tapi Belum aku kembaliin ke tempat dia 2PM lagi Ehm Apa nih DVD konser 2PM Album solo-nya Luyong Terus Albumnya Easy Karena aku an Mizi ya Terus ini Albumnya Gravity I'm trying to be Lovity Sekarang Jadi aku udah punya albumnya dulu Ups Terus yang ini Album pertama dan terakhirnya X1 Sedih banget ya Dan ini obatnya Si cat kucing aku Nah Tempat aku ngeceh-receh Di bawah sana Itu Official Posternya Dari Album-album ini Gak aku pajang Karena takut berantakan Aku simpan aja di bawah sana Terus Kita lanjut ke Lemari ini Ini tuh namanya Meraknya Kau gak salah Olimplus Ini gak terlalu mahal Mata aku ini cukup murah Untuk seukuran kayak gini Ini aku beli di Jogja Kepatihan Harganya sejuta Kalo gak salah waktu itu Tapi Kalo kalian beli online Harganya lebih murah Kalo gak salah Online tuh 800 ribuan Nanti aku coba ya Cari linknya Dia itu Meskipun plastik koko Dan Cukup kuat Dan berat Sebenernya Paling kalo beli online itu Paling kalian bakalan Kena mahal Ongkos krimnya aja Dan disini Aku nyimpen Baju tidur Jilbab Maunya Baju-baju aja Di dalam sini Tara Kita lanjut Sisi lain dari kamar aku Kelihatan banget Dari Gambar ini Kalo aku adalah Midzi Dan bias aku adalah Yeji Aku dapet Muka Yeji yang gede ini Waktu nonton Fund meetnya mereka Ada yang jual Kipas-kipasnya gitu Terus aku beli Kayak gini doang 35 ribu ya Terus Ini Tiket konsernya mereka Sama gelangnya juga Aku simpen Ini hadiah dari tournya Ini Poster dari Official poster Eh poster sticker Dari album Mang Icy Terus aku panjang-panjangin gitu Taraaa Ini yang bener Waktu nonton Fund meet mereka Terus Disini ada Meja Meja ini Aku beli di Informa Baruan get one Jadi sejuta tuh dapet dua Yang satu punya aku Satu punya Vita Dan ini tanaman Aku beli di Yuk tanam di Instagram Nanti aku juga simpen link Instagramnya Untuk ini Aku beli di Informa Empat macem ini Satu, dua, tiga, empat Seingat aku satunya 200 ribu deh Cuman aku lupa nanti Aku coba cek lagi ya Oh ini juga dari Informa Dan kalau yang ini Dari Tokopedia Tapi aku lupa banget Linknya Karena udah lama banget Belinya tapi nanti aku Cariin alternative linknya Hai Terus Kalau ini Aku beli di Apa ya Miniso Apa-apa ya Pokoknya Di Pascal 23 Di samping bioskop tuh ada Toko-toko lucu yang Kayak Miniso Kayak gitu Nah di sampingnya tuh Ini aku beli disitu Terus ini ID card aku Dan ini sisir Oh ini Momoso Aku beli Ini di Momoso Ini sisirnya lucu banget ya Waktu aku mau beli tuh kayak Hmm ini sisirnya bakalan cocok banget sama meja aku Tapi ternyata Sisirnya juga enak kok dipakainya Aku suka banget Kita lanjut ke samping Nah disamping Nah disamping sini Ada Apa ya Rak Sementara ya Aku geser dulu Teng sampahnya Kalian 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 Oke Disini aku nyimpen Foto Aku sama adek aku Ini souvenir dari pernikahan Tiara Sama Dani Temen aku Kan aku suka banget sama kotaknya lucu Aku simpen Dan di dalemnya Tut bank Belum aku pake sama sekali Nggak aku keluarin Karena lucu banget Terus aku juga nyimpen bukunya Alvin Alvin itu kayak diet coaching Online diet coaching gitu lah Bukunya Dan Tara Aku kemarin-kemarin lagi seneng banget Ngumpulin Cup holdersnya X1 Belum lengkap sih Kalau nggak salah tinggal Cocok sama siapa gitu Belum ada aku lupa Terus ini lilin Ini lilin aku beli di Informa Apa ya cahadu ya Pokoknya itulah Mereka kan satu gedung ya Lilin Ini enak banget wanginya Wanginya tuh sebenernya lebih cocok buat cowok gitu Wangi fresh cowok Terus yang ini Aku beli di Miniso Tapi aku nyari di Bandung Susah banget Yang gambar Yang kayak gini Kayaknya nggak ada Yang ukuran segini Aku dulu beli ini di Singapura Terus Di bawahnya Aku nyimpen Handbag aja Kayak gitu Yang kecil-kecil Dan di atas Apalah Di bawah Di atasnya Macem-macem Kayak gini Aku simpen Kotak Copy Sejati Ini ada aku yang desain Sampai kotaknya Nggak aku buang Karena lucu banget Nggak sih kotaknya Tuh Tuh Sejati Tara Simpen Sini Dan di bawah ada bunga Biar kayak anak-anak tamper gitu loh Eh bukan bunga daun ya Apa sih namanya ini? Lidah mertua Aku juga beli di Instagram Yunanam Tapi mereka baru bisa kirim di Bandung aja ya Terus di belakangnya Ini Kamar aku asli pakai gordeng ya Tapi karena kamen aku kecil Dipakai gordeng itu Dia Bikin kamennya pengap Kelihat efeknya tuh kelihatan pengap Jadi aku pakai Blind Ini dari Informa juga Tapi aku belinya online Nanti aku Simpen link juga Kamennya lebih besar Kelihatannya dan lebih bersih Gitu deh Tara Aku tunjukinnya overview kemana Aku Oh iya ini Satu lagi ketinggalan Ini rak gitu Sebenernya lucu banget Tapi karena aku udah gak punya pajangan lagi Yang buat ditempelin Aku Bukan lupa ini Aku beli di temen aku Temen adi aku sih Terus disimpenin buku aja Sebenernya aku punya banyak koleksi novel-novel Tapi pada ditinggalin di Tasik Yang di Bandung Cuma dua ini Dua-duanya Novelnya John Green Dan buku Psikotest Karena aku bodoh Halus belajar Oke Aku tunjukin Opapio kemana aku ya Tara 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 sub indo by broth3rmax